Intro Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mengalami peningkatan elektabilitas Hal ini dapat diketahui dari sejumlah hasil survei yang menunjukkan pasangan nomor urut 3 itu naik hingga 41,6% menyalip pasangan Ridwan Kamil Suswono yang melorot menjadi 37,4% Pramono Anung melakukan sejumlah kegiatan seperti ziarah dan sosialisasi ke generasi Z dan milenial menurutnya generasi milenial memegang peranan penting dalam pilkada Jakarta kali ini jadi seperti yang saya katakan dalam kampanye saya di awal saya tidak mau menggunakan politik agama tapi kemudian saya akan dituduh macam-macam tapi saya bantah apa yang harus dilakukan sekarang ini pemimpin itu harus adil bagi semua jadi saya ingin mengatakan bahwa pemimpin itu harus adil naiknya elektabilitas Pramono Anung ini disebabkan pemilih Anies Baswedan yang mengalihkan dukungan faktor lain yang menyebabkan elektabilitas naik adalah hasil kerja tim SES yang solid Intro Intro Intro